Umpama Allah walau yu'akhiru wahunna sabimakasabu mataro ka'alatuhriya minda batu walaki yu'akhiruhum ila ajalim musama Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan yang kena dipangan manusia Niku berarti Allah kepengen manusia itu jika ada kehidupan Kalau balanya ini malah ya Anggeri jika ada dhabah, dhabaru kewan napa mawan Sengdadi sumber energinya manusia, niku berarti Allah orang kepengen nyiksa manusia Nah kemudian itu menjadi masalah fakir Nak ngono berarti kabah kewan itu halal kecuali yang disebut Qur'an Gini ku celeng Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini nopo asuh Berarti berceleng asuh Tapi masalahnya asuh itu dah disebut Qur'an Tapi dari orang yang seneng ngarep ada asuh Pak mubalaiknya yang ngalah lo asuh itu dah disebut Jadi kalau asuh itu halal di tongseng merkarani tidak disebut Qur'an Berarti yang ngalah lo Ya Allah, itu sudah disebut Qur'an Jadi yang kemelek ini buatan saya Kalau tidak ada yang mau Kalau tidak sedikit-sedikit saya harap itu disebut Qur'an Jadi yang kemelek ini Bismillahirrahmanirrahim Terus Coro pengiran guys, coro pengiran Ini ku an'am ya An'am ini ku kewan An'am itu maknanya kewan Ketika di fekehkan An'am itu namun khusus Unto, sapi, wedus Ketika di fekehkan Karena itu nanti punya akibat hukum fekeh Wajib nopo zakat Tapi kalau secara ekosistem Secara sistem Hewani Ini ku an'am kebutuhan manusia Kebutuhan manusia Ini ku an'am ini ku Sebagian ayat diterangkan Sebagian ayat diterangkan Umpomo Allah Walau yu'akhiru wahunna Sabi makasaku Mata roka'ala zuhriya minda batu Walaki yu'akhiruhum ila ajalim Musama Jadi sejauh Allah Ijik nggawe kewan Seng kena di pangan manusia Ini ku berarti Allah Kepengen manusia itu Jika ada kehidupan Kulabalani Malaya Anggeri jika ada dhabah Dhabaru kewan nopo mawan Seng dati sumber energinya manusia Ini ku berarti Allah Rung kepingen Nyiksa manusia Nah kemudian itu Menjadi masalah fakta Ini ku berarti KBK itu halal Kecuali yang disebut Quran Ini ku celeng Terus ketambahan Kita meyakini Ketambahan Mesti ini ku asuh Berarti berceleng Asuh Tapi masalah asuh Sudah disebut Quran Tapi dari orang Seng seneng Ngaram asuh Pak mubalaike Seng halal asuh Sudah disebut Quran Jadi ini asuh Ku halal Ditong seng merkaran Ini Gak disebut Quran Berarti seng halal Yolah Mereka disebut Quran Jadi sangat melek Kulabalani 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 Mergo sidik-sidik Kudu Harap ini disebut Quran Jadi sangat melek Nah Itu bukan berarti harus Harus semua kewan itu halal Kulabalani buatan sombong Mungkin anak muda yang banyak Mengkaji halal haram itu Di antaranya saya Kulabalani belajar halal haram Mulai ke madhab Shafi'i Hanafi Sampai macam-macam Sampai madhab paling modern Misalnya begini Saya yakini Keyakinan saya harus Haram Kulabalani Keleng Ijma' Ijma' Terus Asuh Mendekati Ijma' Asuh mendekati Ijma' Terus Fahdin Fahdin itu Semacam Macan Pokoknya Fahdin Namrin Babrin Pokoknya Ngajikan di sekolah itu Saya tidak ada nyawa Orang Arab itu Golongan macan itu Singa Bahasa Arab itu asap Nah Terus macan itu Fahdin Babrin Namrin Itu jenisnya Macan 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 Tutul Macan Sumatera Bahasa Arab itu Fahdin Babrin Namrin Maksudnya Kira-kira 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 Imam Sibawa itu Senang ilmu Binti Nulis kitab Kira-kira 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 Membuatnya Terserah Kira-kira Nolong Bujur Blebih Nolong Bukum Berkira Bujur Bujur Bukum Kompromi Bukum Bukum Kompromi Bukum Bukum Nomor Bukum 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 tidak ada yang bisa dikati oleh Imam Muzali nanti saya akan membaca, saat hal-hal di babak harus tidak bisa tidak ada kitab-kitab ada bidaya, ada bidaya yang ada takrib, saya tumpas langsung keadaan orang pula, karena pikiran saya sederhana saya itu mengalami, jadi kadang ada tamu saya akan mengajari takrib, jadi ada kitabnya tidak ada, kalau ada tamu ini orang pula, tidak ada orang pula saya anggap saya sanggup mati nah suatu saat ikhya itu saya tidak ada sekawan mulai, bedo-bedo citaan ini cerita, betapa untuk jadi alim karena citaan sekali salah kamu tidak punya pembanding, kalau citaannya apa sama, jadi saya punya citaan darul fikr, citaan indonesia, citaan darul kutub ilmiah sampai citaan darul kohiroh mesir terus masih punya sarahnya, sarahnya ikhya itu idkhafu saddat al-muttagin itu sekitar 14 juts ikhya uspatan juts disarai 14 juts nanti sampai akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal-haram kalau baca kitabnya banyak gojlokan ilmiahnya ahli misalnya begini, termasuk gojlokan ini gojlokan nyata antara ulama, cara sampai piti itu halal atau haram piti, piti, halal tidak perlu mencari bantri ini halal ukuran haram itu kan kewane jijiknya diantara kaedah haram itu wa yukhillu lahumut ta'yibat wa yukharrimu alihimul khaba'it khaba'it itu barang yang mencari orang yang mencari orang yang mencari orang yang mencari saat ini tidak berdiri mangani piti itu apa tidak bisa menafiknya mangani piti itu apa tidak kan mangani piti itu apa piti 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 itu gojlokan ulama saya tidak tahu rasanya jadi ulama jadi saya tahu pikiran ini saya tidak tahu rasanya jadi ulama sebab itu Ahmad bin Hanbal mau makan piti apakah ini rasanya nabi caranya makan piti mereka risiko ini ada yang tidak ada, itu macam dua taring kawan itu tidak yang dua taring atau cengkeraman itu haram terus orang yang mencari itu seperti bida atau halap halap yang mencari gendilah halal ya cara saya yakin ini yang mencari terujuan halal jari cengkem-cengkem itu juga cengkeraman karena cara ini menangkap walang itu tidak cengkeraman artinya cara walang tidak cara walang tidak cengkeraman itu cengkeraman itu mencari gendilah itu kuat jawabannya itu kuat artinya bagi korbannya kan cengkeraman itu kuat oh saya maksudnya cengkeraman itu sejenis jelola tidak sejenis bida bida lah yora kuat bida itu kuat tidak cengkeraman itu misalnya entah sampai tidak ada ulama pada ulama kejelokan nah terus orang yang hidupnya pokoknya ini yang mendorot haram yang tidak mendorot halal nah ini pertanyaannya cara ilmu medis itu rawan potensi flu burung berkecat di sini berkecat di sini berkecat di sini jelola tes secara medis berkecat di sini potensi penyakitnya ganti berkecat berarti berkecat haram berkepat potensi misalnya menulari flu burung berkecat halal kekisinya banyak ajur kena mazhab-mazhab mulanya ini masalah halal haram ini ku hae pengiran kita ratau roh sebab itu kita pakai imam dalam hal ini kita mengikuti sinton imam syafi'i tapi mengikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan kecuali piwa imam syafi'i di guru jadi imam malik yang mudah menghalalkan kewan-kewan yang tidak ada nasih haram yang jelas imam malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing jadi tidak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa anjing ya orang juga tidak bisa menebak apa melarang itu itu mengharamkan apa tidak tapi yang jelas jenis yang melarang tidak menghalalkan yang perlu dihiling-hiling tidak jenis yang melarang itu buatan apa menghalalkan nah itu yang perlu ini penting kamu laturakan karena siklus kehidupan yang dimaksud Allah ini itu panjang kewan mata raka'ala minta batin mulanya sukat itu pengiraan itu adat sampai saya tidak berbeda mereka ada yang sukat apa rumput sukat sampai sapi itu larang larang bodoh sudah jadi ilmuwan sukat sampai sapi itu sangat bodoh sampai 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 sapi ini rata-rata di dalam tahun kali tahun pintar tidak sapi mulai cilik nganti tahun panjang-ahun chapter pensi jawab kamu poh beliau roles sekarang misalnya sapi itu satu hari makan sukat minyak saat ini tumbuhan bukan suket, misalnya saya tidak mau duduk, suket sepintal pintar? pintar? pintar gila, pintar gila, kira-kira mangani suket itu beranggila rong pulaewu saya ini rong pulaewu peng sebulan 600 600 peng setahun pintar? 72, 7 juta 200 peng rong tahun pada kan kalau itu tidak menyepelek ada suket, sampai sapi larang dia, larang suket pada kan karena umurnya rong tahun sapi itu pada kan, umur suket yang dipangan kalau ini menyepelek ada suket itu pengirannya, orang goblok, itu kok tenang, kalau nanti tangkleti ilmu kira-kira al-Quran bahasa suket wafakihatau wa'abba paham ya? anasobabnal maasobatum masyakak kenal ardo syakakak fa'ambasna fiya habba wa'ina bau wa'atba wa'atba wa'zaitunaw wa'nakhla wa'hadha'iqhulba wa'fakihatau wa'abba jadi aku tidak jawab, aku ini siapin bintung orah karuan difícil, ada suket dan sapi podoh jadi aku selalu banyak, aku itu lama tapi saya memikirkan saya di sini yang berbangga tetapi sapi orang tahu atau kerama di Jawa dia jawab, 14 juta aku kalau kita makan sapi, aku suka sedih orang-orang yang bersama apa aku kembali aku 14 juta itu artinya kalau orang-orang membakas wit-witan, membakas suket itu juga sepelek karena nilai-nilai sapi yang larang itu bergantung suket tidak mau hitung nilai ini waduh aku yakin regane Mustafa sampai beras yang dipangan oleh Citi itu larang berasnya hahaha Mustafa dibaluh rapayu hahaha itu kan paham ya? paham ya? paham ya? hahaha paham ya? itu paham ya? itu paham ya? mulai ini Qur'an itu bahwa ayatum bayinatun fi sudurilladina utul ilm jadi ada Qur'an yang berbicara jadi mushaf ada Qur'an yang berbicara jadi Qur'an tapi ada Qur'an yang berbicara jadi khujatullah fi arti itu yang berbicara ulama disebut apa? bahwa ayatum bayinatun fi sudurilladina utul ilm Qur'an jadi ayat yang jelas tapi ada yang berbicara dengan orang-orang yang berbicara dengan ilmu termasuk orang di ilmu mengerti yang bergantung suket itu paham ya? itu tidak mau hitung suket tidak ada yang banyak yang banyak jadi ini maksudnya ada teori dari Imam Huzali orang-orang itu keliru tapi itu pengirahan tetap suka bergantung dengan orang-orang yang berbicara dengan orang pengirahan ya kok berbicara dengan orang-orang yang berbicara? misalnya dengan contoh gampang ada yang berbicara ini itu nyupir bis bisnya itu perjalanan Jakarta-Semarang atau Jakarta-Jogja tidak payuh mau supir sampai kernet wah rugi bisnya tapi gara-gara bisnya rugi kan dia menghitung rugi karena tidak ada penumpang kan tapi dari toko pom dari pom bensin masih orang-orang penumpangnya kan tetap tetap beli bensin kan artinya tetap ada transaksi transaksi apa? bensin tapi kan supirnya rugi yang lebih besar ya rugi mereka orang-orang numpah orang yang numpah itu anggap oleh suidak jatuh orang numpah bis suidak dan orang yang numpah suidak itu orang numpah bis itu tetap berbicara maka itu cara pengirahan tetap ada transaksi orang yang numpah bis itu itu kan numpah bis itu itu orang-orang tapi di rumah numpah tetap ada transaksi ekonomi paham ya? berarti yang lebih dibangkrut kan supir bis itu tidak seorang yang lebih bis ini juga bergara syukur tapi tidak dari syukur orang juga pengen sekali-kali luka rasa penumpang semua aku melaku, selesai kan? tapi ada pertanyaannya, tapi kan gak ada duit dia nyesalan aku pengen ada duit, tapi ada orang sekali-kali gak payus, saya anggap melaku-melaku Jakarta, Yogyakarta selesai kan? tapi tidak di PHK, tidak di PHK kalau orang majikan pengirahan ini seorang yang menyiapkan pekerjaan dari HP tetap sangka rahmatya Allah, mesti ditampani rahmatya Allah karena rahmatya Allah ditampani rahmatya Allah itu cara pandang para wali, para orang yang sangat pengirahan jadi itu harus melesetkan rahmat sita untuk rahmat sita melesetkan rahmat sita untuk rahmat sita misalnya kalau rumah senang, awar buju, kelon, sewenang laki-laki senang, tinggal buju, duluan di kanco, ngaji, sewenang laki buju, ketemu apa? kanco, bosan kanco, mulai ketemu buju, senang ingin makan, sewenang, tapi tidak apa-apa yang ngisim, makan juga enak tidak hasil ngisim, sewenang jadi seorang yang bosan makan, ditampani senang ngisim bareng ngisim, lega, kepengen makan meneh, bareng warat, turu gila-gila, seorang yang sangat hangi segera, enak enak